Hai dan ini bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat cong yoping atau cong cua ping disini sudah ada 500 gram tepung terigu protein sedang 300 cc air panas 40 cc minyak goreng 1 sendok teh garam dan daun bawang yang sudah dicincang kasar dan ini bahan pelengkapnya disini ada 50 gram tepung terigu protein sedang dan 80 cc minyak goreng ini nanti minyak gorengnya dipanaskan ya dan setelah minyak goreng dipanaskan lalu siramkan ke tepung terigu dan aduk sampai merata dan sekarang kita buat adonan campurkan tepung terigu garam tambahkan air setengahnya dulu lalu diaduk dan tambahkan lagi airnya tambahkan minyak goreng dan uleni sampai tidak menempel di tangan dan setelah adonan menjadi sedikit kali seperti ini tidak menempel di tangan olesi dengan minyak goreng sampai rata lalu tutup rapat dengan plastik dan diamkan selama satu jam setelah satu jam bagi adonan menjadi 12 bagian ambil satu adonan lalu tipiskan setelah tipis seperti ini lalu olesi dengan bahan pelengkap tadi tepung terigu yang sudah disiram dengan minyak goreng diolesi sampai rata lalu taburi dengan sedikit daun bawang setelah ditaburi dengan daun bawang lalu lipat kedua sisi atas dan bawah padatkan biar anginnya keluar ya lalu digulung selamat menikmati setelah semua selesai digulung seperti ini lalu tutup dengan plastik dan diamkan lagi selama 15 menit setelah didiamkan selama 15 menit ambil satu bagian lalu pipihkan setelah dipipihkan lalu alasi dengan plastik setiap lembarnya biar tidak saling menempel bungkus rapat dan disimpan di dalam freezer boleh juga langsung digoreng cara menggorengnya panaskan sedikit minyak lalu masukkan cong cua pingnya lalu tutup selama lima menit dan gunakan api kecil saja biar tidak mudah gosong jangan lupa dibolak-balik biar matangnya merata lalu angkat dan hidangkan dengan saus sambal dan ini hasilnya crispy di luar dan lembut di dalam semoga bermanfaat dan selamat mencoba jangan lupa bantu like dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati